Intro Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar, rejeki, dan dimunakan segala urusan Alur cerita film kali ini diambil dari kisah nyata guys, yang pernah terjadi pada tahun 1909 Film ini bercudul Agenda Ice yang rilis di bulan Maret 2022 kemarin Menceritakan dua orang ekspedisi dari negara Denmark yang mematakan klaim Amerika atas wilayah Greenland Greenland sendiri adalah debuah daratan yang wilayahnya tertutup salju dan terletak di daerah kutub utara Pihak Amerika mengklaim bahwa wilayah Greenland terdiri dua bagian yang dipisahkan sebuah kanal Dan setengah daratan yang terpisah itu adalah milik mereka Tentu saja, pemerintah Denmark sebagai pemilik Greenland tidak setuju atas klaim tersebut Mereka kemudian mengirim tim ekspedisi untuk memeriksa seluruh dataran Greenland Nah untuk itu guys, siapkan handset jauhi keramaian, jangan lupa cakir kopi dan berikut alur cerita selengkapnya Tahun 1909, tepatnya Greenland bagian timur Diperlihatkan dua orang yang ditarik kereta luncur di atas daratan yang penuh dengan salju Kemudian dari kejauhan, terlihat sebuah kapal yang tersebak di dalam es Mereka adalah awak kapal Alabama yang melakukan pencarian ekspedisi Greenland yang hilang sebelumnya Perang tersebut adalah kapten mereka yang bernama Esner Mikkelsen Dan satu lagi temannya bernama Jorgensen yang baru saja kembali dari pencarian Namun naas bagi Jorgensen, karena jari-jari kakinya harus dipotong karena terkena penyakit radang pegu Beberapa hari setelahnya, tepatnya malam natal di tahun 1909 Kapten Mikkelsen merayakan malam natal bersama dengan kru-nya Kapten Mikkelsen kemudian menceritakan perjalanan sebelumnya dengan Jorgensen Kalau misi mereka adalah mencari keberadaan penjelajah sebelumnya yang dipimpin Maurice Erickson yang dilaporkan hilang Yang kemudian menyelesaikan ekspedisi tersebut Walaupun sudah berusaha, pencarian mereka ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana Karena mereka tidak menemukan keberadaan Maurice Erickson Akan tetapi, mereka menemukan sebuah jurnal dan juga peta dari anggota yang telah tewas dalam ekspedisi itu Di dalam jurnal dikatakan kalau Maurice Erickson meninggalkan catatan terakhirnya mengenai negeri tak dikenal Dan meninggalkannya di sebuah tuku penanda yang telah ditandai dalam peta Untuk itu, Kapten Mikkelsen berencana melakukan ekspedisi lagi Yaitu menemukan dan mengambil catatan yang ditinggalkan Maurice Erickson tersebut Karena menurutnya, tanpa temuan itu, maka green rain bagian utara akan dijaplok memarika Menyandari misi tersebut sangat berat dan Jorgensen telah lumpuh Kapten Mikkelsen pun membutuhkan seorang relawan untuk menemaninya Keesokan harinya, ternyata belum ada satupun dari kru yang mengajukan diri sebagai relawan Hal itu membuat seorang mekanik yang bernama Ivor Iverson menanyakan kepada Lieutenant Lauk mengenai hal tersebut Di sini Lieutenant Lauk mengatakan kalau ekspedisi tersebut adalah mustahil Karena menurutnya, itu sama halnya dengan percaraan kaki dari kota Musco menuju Roma hanya untuk mencari tumpukan batu Akan tetapi, hal itu malahan membuat Iverson penasaran Yang kemudian menemui kapten dan mengajukan diri menemaninya dalam ekspedisi tersebut Tentu saja, Mikkelsen terkejut mendengarnya Namun karena Iverson hanyalah seorang mekanik yang tidak mempunyai pengalaman menjelajah Greenland Kapten pun mempertimbangkan keinginannya itu Dan benar saja guys, di saat Iverson terlalu fokus pada anjing sayangannya yang bernama Bijon Ia terlihat kewalahan saat mencoba mendiamkan anjing-anjing menarik lainnya Di sini Jorgensen memberi saran untuk tidak bersahabat dengan para anjing Karena jika nanti di perjalanan bekal mulai habis Maka anjing-anjing tersebutlah yang menjadi makanan cadangan untuk para anjing lainnya Tak hanya Kapten Mikkelsen, para kru lain sebenarnya juga raku dengan Iverson Karena menurut mereka, Iverson tidaklah paham dengan lingkungan Greenland di luar sana Akan tetapi, semua itu tidaklah memudarkan tekat Iverson untuk ikut Ia tetap percaya diri dan mampu menemani Kapten tanpa menyusahkan selama di perjalanan nantinya Tak hanya para kru, sebagai teman dekat Jorgensen juga mengingatkan Kapten Mikkelsen Kalau perjalanan yang akan mereka lewati nantinya, pasti akan sangat berat Apalagi hanya ditemani Iverson yang kurang berpengalaman dalam menjelajah Greenland Namun semua itu tidak mengenurkan niat Mikkelsen Karena ia percaya kalau Iverson pasti mampu melewati semuanya Di sini, Mikkelsen juga berpesan kalau di bulan Juli, es akan mencair Dan jika bulan Agustus mereka belum kembali, maka Jorgensen diperbolehkan pulang ke Denmark Beberapa hari kemudian, tepatnya pada bulan Maret 1910 Hari itu adalah hari pertama di mana Kapten Mikkelsen dan Iverson akan melakukan perjalanan Namun sebelum berangkat, mereka berfoto dan juga berpamitan dengan para kru lainnya Dan setelah berpamitan, perjalanan menuju wilayah antah-berantah pun dimulai Di perjalanan, Iverson terlihat sangat menikmatinya guys Dan setelah melewati padang es yang sangat luas Perjalanan mereka terhenti karena harus berhadapan dengan perbukitan es Atau yang disebut juga dengan tudung es Namun karena itu adalah jalan tercepat Kapten Mikkelsen pun memutuskan menaiki bukit es tersebut Dan setelah berjuang dengan susah payah Akhirnya, mereka berhasil menaikinya dengan selamat Dan ternyata, tumpukan salju masih terpentang seolah tak berujung Untuk itu, Kapten Mikkelsen memutuskan beristirahat di sana Di malam harinya, Iverson banyak memujarkan rasa bangganya Karena ikut menemani perjalanan Mikkelsen dalam ekspedisi ini Ia dengan bangga terus mengoceh yang membuat Kapten Mikkelsen Merasa terganggu di saat ia mengenali Saruto Sampai-sampai, Iverson yang meminta anjingnya bernama pejon Ingin dimasukkan ke dalam tenda Kapten Mikkelsen malahan mematikan lampu dan berkegas tidur Yang artinya, Kapten Mikkelsen tidak menginginkannya Kini, mereka telah memasuki hari ke-26 Setelah menganalisa rute Pagi itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan Namun tanpa diduga, mereka diterjang pada salju Yang membuat mereka harus kembali beristirahat Di momen ini, Iverson menanyakan tentang sekelompok ekspedisi pertama Kapten Mikkelsen pun menceritakan Kalau Maulius Erickson adalah teman baiknya Orang yang hebat, tangguh, dan juga pantang menyerah Saat Mikkelsen dan Jurgansin melakukan pencarian pertama Mereka hanya menemukan satu jasad anggota yang tertimbun salju Sedangkan dua penjajah lainnya tidak ditemukan termasuk Maulius Erickson Di jasad itulah, ia menemukan jurnal dan juga peta Yang menuntun mereka sampai saat ini Untuk itu, Kapten Mikkelsen meminta Iverson untuk percaya Kalau semuanya pasti ada jalan Pagi pun tiba, sebelum berangkat Iverson berjanda terlebih dahulu dengan anjing kesayangannya Sedangkan Kapten Mikkelsen menunjukkan sesuatu kepada Iverson Ternyata, hal itu terbiasa dilakukan orang Alaska Dengan tujuan agar SD pantalan kereta menjadi tipis Dan dapat melaju dengan kencang Namun karena terlalu kencang Iverson malahan keenakan Mikkelsen pun memberitahu Kalau anjing-anjing Iverson lari dengan kencang Dikarenakan anjing tersebut mencium bau tanah Kapten pun meminta Iverson untuk memperlambat dan menghentikannya Walaupun Iverson sudah berusaha Akan tetapi, ia tetap gagal menghentikan laju anjing tersebut Dan Beruntungnya, kereta dan anjing-anjing tersebut masih selamat Kapten Mikkelsen pun mengelurkan tali dan membantu Iverson untuk turun Iverson yang melihat Bejon terkelantung tanpa pijakan Memutuskan untuk menyelamatkannya terlebih dahulu Namun tiba-tiba Kapten Mikkelsen pun meminta untuk naik Meninggalkan anjing tersebut dan akan menarik keretanya saja Namun Iverson tetap bersih kekeh untuk menyelamatkan Bejon Akan tetapi Setelah kejadian itu, Iverson kemudian melapor Kalau mereka kehilangan makanan anjing untuk dua minggu ke depan Separuh pasokan teh, satu kaleng parafin dan pejon anjing kesayangannya Dan setelah kejadian itu guys Kapten meminta Iverson untuk disiplin dan mematuhi perintahnya Jika tidak ingin kejadian serupa menimpannya lagi Kemudian, di keesokan harinya Mereka kembali melanjutkan perjalanan Hingga akhirnya mencapai daerah yang tidak bersalju Hari-hari mereka lalui tanpa banyak rintangan yang menyulitkan Hingga akhirnya memasuki hari ke-48 Saat mereka beristirahat Iverson memberanikan diri Menanyakan hal yang bersifat pribadi kepada kapten Iverson menanyakan, kenapa dia melakukan pekerjaan berbahaya seperti ini Iverson juga heran, karena kapten melakukan seolah-olah tidak ada orang di rumah yang menunggunya Di sini, Michelson mengatakan, kalau alasan melakukan ekspedisi ini adalah sama halnya dengan Iverson menjadi seorang mekanik Yaitu, karena itulah satu-satunya pekerjaan yang ia kuasai Dan untuk melakukan pekerjaan ini, mereka harus pergi tanpa beban dan tidak memberikan apapun yang ada di rumah Michelson juga mengatakan kalau ia bersikeras menemukan catatan Maulius Erickson Karena catatan itulah yang membuktikan kalau klaim Amerika atas kilian adalah salah Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan Medan yang berbukit dan tidak bersalju membuat mereka sedikit kesulitan dalam menarik kereta seluncur Di salah-salah perjalanan, sesekali Michelson selalu memperhatikan peta Dan selalu memberikan antara peta klaim Amerika dan peta milik Maulius Erickson Karena jika lo melajat dan melancang dari jalur, dipastikan mereka tersetat dan membuat perjalanan semakin jauh Kini, mereka kembali melewati dataran bersalju yang kemudian badai menerjang mereka Setelah pada meredah, kapten kembali memperhatikan peta Dan dari sinilah guys, keraguan mulai menghantui hati Michelson dengan jalur yang mereka lalui Tak hanya itu saja, satu persatu permasalahan mulai menerpah mereka Makanan yang mulai menipis, Iverson yang tidak mendapatkan hewan buruan Ditambah lagi, anjing-anjing yang mulai kelaparan membuat Michelson sedikit stres Dengan terpaksa, untuk bertahan hidup, Iverson harus membunuh anjing yang paling lemah Untuk dijadikan makanan anjing lainnya Perjalanan kembali mereka lanjutkan, yang kemudian melewati dataran es yang sangat luas Namun setelah berjalan cukup jauh, Michelson meminta berhenti Karena sempat ragu dengan jalur yang mereka lalui Tepat di hari ke-84, setelah menganalisa peta dan entah beberapa kali mereka berhenti Michelson mengatakan kalau mereka harus mengubah perjalanan ke arah lain Iverson yang mendengar itu pun mulai pesimis dan menyadari Jika mengubah arah, maka perjalanan mereka semakin jauh Sedangkan bekal mereka sudah mulai menipis Namun Michelson yang mulai yakin kalau peta yang dibuat Amerika terhadap Greenland adalah salah Tidak mau berdebat dan tetap harus melangkah untuk maju ke depan Akhirnya, Iverson menurut Mereka pun melanjutkan perjalanan hanya menggunakan satu kereta luncur milik Michelson Hari-hari telah berlalu Namun mereka tak kunjung juga menemukan batu penanda Walaupun telah berada di koordinat yang tepat Tentu saja, hal itu membuat Iverson putus asa Namun tanpa diduga, dari kejauhan Michelson melihat gundukan batu di atas bukit Gundukan tersebut ternyata adalah batu penanda yang selama ini mereka cari Mereka kemudian bergegas menghampiri batu penanda itu Di sana, Iverson menemukan barang-barang milik penjelajah Denmark terdahulu yang ditinggalkan Michael Shell kemudian membongkar tuku tersebut Dan menemukan surat gulungan yang ditinggalkan Kapten Maulius Erickson berserta peta Setelah membaca, Kapten Michelson merasa senang Karena Kanal Perry yang dibicarkan pihak Amerika hanyalah klaim semata Hal itu dibuktikan dengan peta yang digambar oleh Maulius Erickson Dalam surat tersebut dikatakan Kalau Greenland adalah satu pulau dan tidak dipisahkan kanal Seperti yang dikatakan pihak Amerika Dengan demikian, Miss Charlie terpesahkan bahwa Greenland sepenuhnya milik pemerintah Denmark Dan surat peserta peta tersebut adalah sebagai buktinya Setelah penemuan yang begitu membangunkan itu Mereka merayakannya dengan memakan supuntut yang ditinggalkan Maulius Erickson di tuku penanda Dan setelah selesai memakannya Mereka memutuskan kembali ke kapal dan pulang ke rumah Akan tetapi, perjalanan kembali ternyata juga penuh dengan rintangan Tepatnya di hari ke-132 Kembali lagi, mereka dihantam badai salju yang sangat dingin Hal itu membuat salah satu anjing mereka terkapar karena kelelahan Karena kehabisan bekal Iverson pun membawa anjing tersebut sebagai bekal mereka Dan di saat Iverson membagikan daging untuk anjing Tiba-tiba, ia terpikir untuk memakan hati anjing yang telah tewas itu Mereka berdua sebenarnya tahu kalau hati tersebut beracun Namun karena didorong rasa lapar, mereka pun tak menghilaukannya Perjalanan kembali mereka lanjutkan Dan di saat mereka beristirahat Iverson mencoba keberuntungan untuk berburu Dari kejauhan Iverson melihat seekor anjing laut yang sedang berjemur Iverson pun segera membidiknya Namun karena gonggongan anjing-anjing mereka Anjing laut itu pun kabur Yang membuat buruan Iverson lepas Di saat itu pula terdengar suara tembakan Iverson pun segera mengeceknya Yang ternyata Dua anjing mereka telah tewas Dan lebih naasnya Kapten Michelson tak berdaya diserang oleh Seekor buruan kutub yang sangat besar Dua tembakan dilesatkan oleh Iverson Yang membuat buruan tersebut terkapar Akan tetapi Beruntungnya Iverson berhasil mengangkat kapten dari dalam air Sehingga nyawanya masih terselamatkan Dan karena kejadian itu guys Kapten Michelson harus mengalami perawatan Sehingga perjalanan mereka semakin tertunda Singkat cerita Iverson terbangun dan melihat satu-satunya anjing mereka telah tewas Sedangkan di luar Michelson yang sudah pulih Terpaksa harus menghancurkan kereta Dan membakar beberapa barang yang akan menjadi beban dalam perjalanan Karena mereka masih menempuh perjalanan 320 km lagi Untuk sampai ke kapal Tepatnya di hari ke-164 Dimana kondisi es yang sudah mulai mencair Dengan terpaksa Kapten Michelson memutuskan menyeberangi sungai Lantaran itu adalah jalur tercepat Dan tidak mungkin lagi menempuh perjalanan memutar Mereka memutuskan untuk membuat tuku penanda Dan menyimpan eksperisi Denmark Dengan harapan Tuku tersebut ditemukan seseorang Jika mereka tidak selamat Beruntungnya Mereka berhasil menyeberangi sungai es dengan selamat Dan setelah melakukan perjalanan beberapa kilo lagi Akhirnya Mereka sampai di kapal mereka Akan tetapi Tiang kapal yang seharusnya tertancap di kapal Yang tersebut malahan tercantap di daratan Sedangkan kapal Alabama Hancur terperangkap es Karena lautan telah membeku Tak jauh dari situ Iverson melihat pondok yang didirikan dari serpihan kapal Iverson mengira Kalau para kru lainnya berada di dalam pondok Akan tetapi Iverson baru menyadari Kalau ia telah ditinggalkan Sementara itu di tempat lain Jurgensen dan juga Letnan Laup Sebagai perwakilan seluruh awak kapal Alabama Disidang oleh para petiki Denmark Mereka disidang Karena kembali tanpa hasil Dan meninggalkan Kapten Mikkelsen Di saat melakukan ekspedisi kedua Di sini Letnan Laup mengatakan Kalau kapal Alabama Karam dan hancur karena es Mereka dapat kembali Karena diselamatkan oleh pemburu Paus Yang secara kebetulan melintas Di sana Mereka meninggalkan perbekalan yang cukup untuk satu tahun Maka dari itu Letnan Laup dan juga Jurgensen Meminta tim penyelamat untuk menyebut Kapten Mikkelsen dan juga Iverson Sangayangnya guys Petiki Denmark sudah enggan mendanai ekspedisi lagi Karena kesempatan Mikkelsen selamat sangat kecil Terlebih lagi Ia ditinggalkan bersama Iverson Yang minim pengalaman menjelajahi daratan Greenland Memasuki hari ke-24 di Greenland Kapten Mikkelsen mulai menyakinkan Iverson Kalau mereka pasti akan selamat Karena menurutnya Crew lain bisa pergi Karena mereka diselamatkan oleh kapal yang melintas Di saat es mencair Yang bisa mereka lakukan sekarang Adalah menunggu es mencair Dan menunggu kapal yang melintas Namun di saat es mulai mencair Belum juga ada kapal yang melintas Menghampiri mereka Hingga suatu malam Kapten Mikkelsen bermimpi Kalau penanda yang mereka buat Dihancurkan oleh beruang Dan menghamburkan semua catatan yang mereka tinggalkan Untuk itu di pagi harinya Kapten Mikkelsen meminta Iverson kembali ke sana Dan mengambil jurnal serta catatan bukti ekspedisi Denmark Yang mereka tinggalkan Di saat Iverson selesai menyekel pintu Ia menyarankan untuk menipu Tinggalkan catatan atau pesan di dalam pondok Siapa tahu kalau nanti ada yang datang Mereka mengetahui Kalau mereka kembali mengambil catatan yang mereka tinggalkan Namun Mikkelsen yang terlihat terburu-buru menolaknya Karena menurutnya Mereka akan kembali sebelum es mencair Mereka pun akhirnya kembali melakukan perjalanan Dengan membawa satu kereta penuh dengan perbekalan Dan tepatnya di hari ke-439 Akhirnya mereka sampai di tempat tuku penanda Yang ternyata Benar apa yang dikatakan Mikkelsen Kalau tuku tersebut hancur berantangkan Beruntungnya catatan tersebut masih utuh Sehingga membuat mereka lega dan tersenyum lebar Tak mau menyanyiakan waktu Mereka pun segera bergegas kembali ke pondok Dan di saat itulah Mereka menemukan mobil yang dibawa oleh tim ekspresi Denmark sebelumnya Di sana Mereka sempat naik sambil beristirahat sejenak Dan tepat di hari ke-471 Akhirnya Mereka sampai kembali di pondok Alangkah terkejutnya setelah Iverson Melihat kalau pintu pondok telah terbuka Ditambah lagi di dalam pondok Mereka menemukan sebuah catatan Yang ditulis oleh tim penjemput pada tanggal 23 Juli 1911 Tentu saja Hal itu membuat Iverson kecewa Karena sebelumnya Ia telah meminta meninggalkan catatan Namun Mikkelsen menolaknya Walaupun sebenarnya Mikkelsen menyadari akan kesalahannya Ia enggan meminta maaf Karena gengsi Ia melahan balik marah Dan menganggap kalau Iverson sok pintar Ia pun menguturakan kemarahannya Serta kekesalannya Dengan menghancurkan kereta seluncur di luar pondok Sementara itu tempat lain Jurgensen mematah akan surat kabar yang menulis Kalau Mikkelsen telah tewas Karena menurutnya Di saat tim penjemput sampai di sana Mereka menemukan pondok dalam keadaan tersegel Padahal sebelumnya Jurgensen tidak meninggalkannya seperti itu Jurgensen pun yakin Kalau Kapten Mikkelsen masih hidup Dan mengamankan bukti klaim yang dilakukan Amerika atas Greenland Dan kembali meminta melakukan tim penjemputan Karena Kapten Mikkelsen tidak akan mungkin mampu bertahan satu tahun ke depan Namun sayangnya Menteri kembali menolak Mengeluarkan biaya untuk melakukan misi pencarian lagi Sementara itu Kapten Mikkelsen dan Iverson Tanpa ada kepastian Masih terdampar di Greenland hingga dua kali natal di pondok tersebut Yang artinya Mereka telah bertahan di sana selama dua tahun Seiring berjalannya waktu Sikap Mikkelsen semakin lama semakin aneh Sering menyendiri Sambil memandangi foto pacarnya Yang ada di dalam mainan kalung Hingga suatu ketika Di saat Mikkelsen memanjat yang kapal Ia melihat balon udara yang mendekat Mikkelsen pun menganggilnya Dan tak disangka Balon tersebut menderat dan ditemangi seorang wanita Wanita itu adalah Naya kekasihnya Dan ternyata guys Semua itu hanyalah halusinasi Mikkelsen saja Karena di saat Iverson menyuruhnya masuk dalam pondok Mikkelsen terlihat sendirian tanpa ditemani seorang wanita Sikap halus dan aneh Mikkelsen semakin hari semakin bertambah Bahkan ia menganggap kalau Naya tinggal bersama mereka Hingga membuatnya sering berbicara sendiri Ternyata sikap aneh dan halus tersebut juga menular kepada Iverson Di saat ia memantau dan berburu Tiba-tiba Iverson melihat kakaknya yang muncul di tengah badai Hal tersebut kemudian ia ceritakan kepada Mikkelsen Namun Iverson menyadari Kalau semua itu hanyalah halusinasi Dan pertanda kalau kemungkinan kakaknya telah meninggal dunia Makin lama mental kesiwaan Mikkelsen semakin parah Karena tak hanya merenung dan berbicara sendiri Iverson bahkan melihat Mikkelsen berdansa seorang diri Meski dalam penglihatannya Ia sedang bersansa dengan Naya Iverson yang mengetahui kalau Mikkelsen sedang berhalusinasi dengan kekasihnya Mencoba bercanda guys Kalau semalam ia bermimpi bahwa Naya memilih dirinya Parahnya guys Dalam penglihatan Mikkelsen saat itu Ia mengira kalau Iverson telah menyelingkuhi kekasihnya Dengan dibakar api cemburu Suntak Mikkelsen bergegas menghampiri Iverson yang ada di luar Dan ingin menghabisinya Mikkelsen benar-benar diluar kendali saat itu Ia menghabis senapan dan hampir saja memenuh Iverson Setelah sadar Kapten Mikkelsen benar-benar merasa bersalah Iverson yang ketakutan pun Segera mengambil dan menyembunyikan senapan itu ke kudang makanan Setelah kejadian itu Mikkelsen menyadari kalau ia sedang berhalusinasi Ia pun meminta maaf Dan dengan sabar Iverson meminta untuk melubahkan semuanya Dan di saat itu pula Mereka mendengar suara gaduh di luar pondok Setelah Iverson mengeceknya Ternyata itu adalah beruang kutub yang sangat besar Malangnya lagi senapan mereka berada di kudang makanan Dengan terpaksa Mereka berdua membuat suara gaduh untuk mengusir beruang tersebut Dan setelah sirasa aman Mikkelsen memberikan diri keluar mengambil senapan untuk berjaga-jaga Waktu pun terus berjalan dan tibalah di hari ke-865 Kembali lagi Mereka mendengar suara gaduh di luar Mereka kembali beramsumsi Kalau beruang tersebut kembali lagi ke pondok dan menyerang mereka Berbekal senapan dan juga pisau kecil yang dibawa Mikkelsen Mereka nekat keluar menyerang Yang ternyata Itu adalah tim penyelamat yang dipimpin oleh Jorgensen secara langsung Seketika itu pula Telegram secara langsung dikirim kepada menteri Kalau tim penyelamat telah menemukan Kapten Mikkelsen dan juga Iversen dengan selamat Berserta dengan bukti surat dan peta Milik penjelajah Maulius Erickson yang dikabarkan telah hilang Beberapa hari kemudian Menteri mengumumkan kepada media Dan berterima kasih kepada Mikkelsen dan Iversen Yang telah membuktikan bahwa Klaim Amerika tentang Greenland dipisahkan dengan kanal tidaklah benar Greenland adalah satu pulau Dan pari lain yang Amerika klaim Sebenarnya tidak pernah ada Dengan begitu Greenland sepenuhnya milik pemerintah Denmark Di balik panggung Mikkelsen berterima kasih kepada Iversen Karena selama ini telah menjaga dan menemani Dalam melakukan ekspedisi Tanpa Iversen Yang menganggap Kalau dirinya tidak akan selamat Dan tidak akan berdiri di panggung seperti saat ini Dan saat itu pula guys Mikkelsen Yang masih merasa ragu antara haludah atau nyata Menanyakan kepada Iversen Apakah di sana ada seorang wanita Setelah Iversen mengiakan Barulah Mikkelsen Menghampiri Naya kekasihnya dan memeluknya Dan setelah dipanggil Pak Menteri Mereka pun agaknya naik ke atas panggung Disertai tepukan serta teriakan Kebanggaan yang meriah dari media Denmark Di akhir film diceritakan Kalau Kapten Michaelsen menikahi Naya Setahun kemudian Dan menelisikan hidupnya untuk Greenland Sementara itu Iversen Tidak pernah menginjakkan kakinya lagi di Greenland Namun mereka tetap berteman Hingga akhir hayatnya Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!